Kebakaran terjadi di gedung sekolah dasar negeri 01 Jempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api dengan cepat berkobar dan merembet kebangunan yang berada di sisi kanan. Beruntung saat kejadian, seluruh siswa sedang libur sehingga tidak menimbulkan korban. Meski begitu, sejumlah warga sekitar sempat panik dan langsung keluar rumah lantaran khawatir kebakaran akan meluas. Mas, api diketahui pertama kali muncul dari halaman luar yang kemudian menyambar ke dinding gedung hingga atap. Selain itu, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang disusul dengan semburan api. Itu pertama dari api kecil-kecil, Mas. Terus kemudian menyambar ke atas, Mas, tadinya. Itu awalnya yang terbakar apa itu? Oh, enggak. Dari bawah dulu. Enggak tahu apaan. Pokoknya meledak dari bawah dulu, Mas. Ada ledakan? Ada ledakan. Berapa kali itu? Cuma dua kali atau tiga kali lah, gitu. SD itu, SD 01 Cepakabaru, Mas. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun sejumlah ruang kelas di lantai 1 dan 2 hangus di Lumat Sijago Merah. Petugas juga belum dapat memastikan penyebab kebakaran apakah karena pembakaran sampah, kuntung rokok, atau sengaja disabotase pihak tidak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Rami Sanjaya, Ayus, melaporkan.